Ya tahu lah, anak yang syolik pasti mau mendoakan orang tua, maka dari itu sering saya katakan bahwa saya ketika di M.I.T.A. menurut Islam ada program takhfir, yakin anak kita akan menjadi takhfirul Quran, amin Allah Allah, amin. Sering kita berdoa, tancapkan Quran-Kur'an dalam hati anak kita, dalam diri anak kita, semoga kembang menjadi anak yang syolik-syolikah, amin, Allah, amin, ya Rabbil, amin. Saya di sini tugasnya hanya membuka, nanti setelah saya buka, serangkan kanan untuk menyimakkan sesuai dengan apa yang kemarin Bapak Ibu Guru katanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 salah satu-sampai kelas lima yang masih melaksanakan masih ikuti pada periode berikutnya yaitu mendapatkan subji SPP bagi kelas 6 insyaallah nanti akan diberikan saat hafla ikhidat atau pelepasan sehingga biasanya tidak berubah subsidi atau potongan SPP karena akan melanjutkan pada ada tataran yang lebih atas SPP maupun MTS dan untuk khusus untuk kelas 6 mohon maaf tidak dibacakan saat ini tapi insyaallah nanti akan disampaikan pada saat acara pelepasan siswa sisi kelas 6 atau maplah ikhidat dengan penghargaan yang setara dengan yang diberikan kepada siswa sisi kelas 1 sampai kelas 5 mohon maaf untuk daftar dari aneh-aneh-aneh-aneh-aneh-aneh-aneh-aneh-aneh belum ada daftarnya kami informasikan pula bahwasannya penerima biasiswa takhid atau Qur'an yang berbahagian ini tidak hanya didasarkan pada capaian takhid tertinggi saja tidak pada prestasi takhid terbaik pun tidak tetapi selain takhid tertinggi juga takhid yang terbaik juga ada pula kategori progres terbaik yang memiliki kemampuan untuk mencapai pada tingkatan yang lebih baik itulah yang akan kami berikan biasiswa takhidu Qur'an maupun Qur'an ikhul pada tahun 2019 ini kami bacakan bagi siswa sisi yang kami bacakan sebagai penerimaan takhid pada tahun 2019 ini dibersilahkan untuk menuju ke atas maklum dan nanti akan diberikan penghargaan berupa sertifikat takhid ubat sekaligus itu berlaku untuk Biasiswa takhid di tahun pelajaran 2019 tahun 2020 daftar penerimaan takhid ubat MI takhid Islam Surakarta tahun 2018-2019 yang pertama Hafizah Aliyah Rahman binti Dr. Marnono STNT dari kelas 1 Uthman bin Afan silahkan menuju ke atas maklum yang kedua Ananda Wanda Dista Ismanto binti Joni Ismanto kelas 1 Uthman bin Afan yang ketiga Hafiz Huthman Maulana binti Imam Mahmudi MSI kelas 1 Uthman bin Afan yang kelas 1 Uthman untuk selanjutnya Alhamdulillah Bapak-Ibu ini termasuk selain mendapatkan tangga Alhamdulillah keduanya juga merupakan Khatimin dan Khatiman Al-Sofa sehingga luar biasa selanjutnya untuk yang kelas 2 yang pertama Ahnab Nurrahman Wittoto bin Wittoto SP jadi kelas 2 Uthman selanjutnya selamat menikmati